Intro Saya ingin ke dokter muliawan dulu Saya panggil Akang ya Terima kasih Kang, tadi sudah dibahas ya sama teman-teman pendapatnya Temuannya di lapangan Tapi poin-poinnya gini Kang Apa yang bisa dilakukan teman-teman caleng aktivis ini Dalam waktu saya katakan 30 hari lagi ya Satu bulan lagi Pertama, tadi mereka masih punya kesempatan mengedukasi masyarakat Tetapi kan outputnya adalah meningkatnya Partisipasi pemilih di dapil masing-masing Gitu Kang ya Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh teman-teman Kasih masukkan ke teman-teman ini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya ingin memulai dengan sebuah pernyataan Anda yang hari ini nyaleg Anda adalah petarung Kalau Anda mundur Gimana nanti kalau anggota Dewan yang jadi Adalah mereka yang bukan petarung gitu Mereka misalnya jual beli Contohnya begitu Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa Anda hidup di zaman yang berbeda dengan orang lain yang ketika dulu nyaleg Saya sepakat kalau Para nyaleg ini Berbicara bahwa Persoalan menang kalah itu biasa Pertarungan Pertarungan itu ya begitu gitu Kalau enggak menang ya kalah Tinggal pertanyaannya Seberapa besar Hasil Apa Hasil Itu tergantung usaha Tergantung cara Cuma yang ingin saya garis bawahi juga Adalah Sudah banyak contoh Sekali lagi Sudah banyak contoh Mereka yang jadi Dengan cara-cara yang tidak benar Berujung pada sesuatu yang tidak benar Jadi kalau Itu kemudian dicontoh Dikopipast oleh Kawan-kawan yang hari nyaleg Dan kalau ditakdirkan jadi Maka itu adalah sebuah kedunguan Yang nyata gitu Bodoh Untuk tidak mengatakan goblok Kuadrat gitu Dan itu sudah terjadi Dan faktanya hari ini Masyarakat kenapa apatis Karena memang masyarakat Kurang mendapatkan teladan Kepada siapa mereka untuk mengadu Sementara publik figur Seorang anggota dewan Ketika kemudian digiring oleh KPK Masuk polisi Dikenai pasal Pembohongan Ataupun juga penipuan Dan seterusnya Orang yang sudah berjanji saja Sudah begitu Bagaimana dengan kami Yang hari ini ada di masyarakat Siapa yang memperjuangkan nasibnya Jadi pantas Kalau misalkan Anda hari ini ketemu dengan begitu Pasti kejadiannya Efeknya begitu Jadi Kang Koko Sebagai host Saya sangat mengapresiasi Kegiatan hari ini Mudah-mudahan Ini juga Menjadi bagian yang diingat Hasil yang didapat Dari cara yang tidak benar Kalau kita yakin Sebagai orang beragama Maka selalu berakhir Dengan ketidakbenaran juga Itu aja Kalaupun kemudian ada orang yang jadi Tapi kemudian caranya Itu gak benar Boleh jadi Itu adalah sebuah ujian Dia mau memperbaiki diri gak Kalau ternyata tidak memperbaiki diri Tunggu aja tangan mainnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bahasa religinya Itu gak ngantuk Ya Gak tidur Dan orang-orang yang terzolimi Yang tidak mendapatkan keadilan Adalah mereka Yang pasti selalu berdoa Bahwa pemimpin-pemimpin yang zolim Itu pasti mereka akan mendapatkan bantunya Jadi sekali lagi Saya sangat mengapresiasi Boleh jadi Anda gagal hari ini Tapi boleh jadi Di 10 tahun yang akan datang Bupati Anda yang pegang Abraham Lincoln itu Dia gagal Pernah sedikit gila Stres Cerai sama istrinya Tapi berujung dia jadi presiden Artinya Kalau Anda petarung Setiap kali momentum politik Jangan berhenti Kalau partai politik Itu kan Kalau gak bisa Ya Anda bisa pindah-pindah Itu terserah Anda Cuma saya kasih tau saja Satu hal Orang Atau sorry Institusi yang bertanggung jawab Terhadap kepemimpinan Di Indonesia Adalah partai politik Jadi kalau partai politiknya Tidak mendidik Kadar-kadar di bawahnya Untuk bertindak jujur Pertanyaan saya Ketika Anda hari ini Jadi anggota dewan Apakah Kemudian ketika tidak jadi Yang jadi adalah senior Anda Anda berani kritis gak? Berani ngomong gak? Berani ngomong di media gak? Kalau enggak Ya sama juga bohong Berani gak untuk Tidak populer Ketika memperjuangkan kebenaran Maaf-maaf kata Mereka yang hari ini Jadi anggota dewan Dulunya ketika dia aktivis Ngomong di podium Ketika dia jadi demo Oke Pas masuk anggota dewan Ingat Satu Ada partai Dua Ada praksi Tiga Ada partai koalisi Ketika ada pimpinan dewan Yang kesananya lagi Ada pimpinan partai Anda punya aspirasi Emang bisa ketok palu langsung Anda pantas disebut Orang yang membohong Karena program Anda Gak sepakat oleh Pemen satu Faksi Tidak satu Dengan satu koalisi Tidak dengan Pimpinan dewan Dan tidak dengan Antar pimpinan Akhirnya Apapun keputusannya Tergantung mereka Jadi sekali lagi Jangan terlalu Membar janji deh Cangkel Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin Memulai Pernyataan ini Dengan Menjam Istilah Dari Antonio Gramsci Bahwa Saya Hari ini pesimis Jika melihat Bangsa ini Dengan kecerdasan saya Tetapi Saya Menjadi optimis Ketika melihat Para aktivis ini Mau Dan rela Berjuang Untuk menjadi Wakil rakyat Karena Para aktivis ini adalah Orang-orang yang Hidup Di tengah Denyut Suara Dan jeritan Masyarakat Tetapi Gramsci juga Membagi Aktifis ini Atau intelektual ini Menjadi dua Ada Aktifis Organik Atau intelektual Organik Dan ada Intelektual Tradisional Atau aktivis Tradisional Nah Aktifis Organik Dia Hidup Di tengah-tengah Masyarakat Berjuang Berjuang Dengan Petani Berjuang Dengan Layan Berjuang Dengan Pedagang Mereka Yang membantu Mengedukasi Mengadvokasi Suara-suara Dari para Rakyat Di akar rumput Nah Inilah yang menjadi Harapan kita Aktifis-aktifis Inilah yang kemudian Akan menjadi Wakil-wakil Rakyat Di Legislatif Kabupaten Sukabumi ini Hari ini Ada 599 Caleg Dia akan Bertarung Untuk Memperebutkan 1,83 Juta DPT Di Sukabumi Dan Hanya 50 Kursi Yang tersedia Nah Ini tantangan Berat Bagi seorang Aktifis Kemudian Tadi Ada Aktifis Tradisional Aktifis Tradisional Ini adalah Dia Mengaku Aktifis Tetapi Dia Adalah Mengutip Altucher Dia adalah Ideological State Apparatus Dia hanya Endorsement Dari Kekuasaan Kedua Duanya Memiliki Modal Sosial Yang Kuat Untuk Meraih Ceruk Elektrol Dari 1,83 Juta Suara Yang ada Di Kabupaten Sukabumi Ini Saya Berharap Bahwa Para Aktifis Ini Benar-benar Memanfaatkan Momen Ini Untuk Meraih Kursi DPR Hari Ini Percakapan Publik Di tanah Air Dikuasai Oleh Didominasi Oleh Percakapan Tentang Pilpres Sementara Percakapan Tentang Pemilu Legislatif Itu Dilupakan Masyarakat Padahal Seperti Kang Kurniaman Bilang Tadi Peran Legislatif Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi Itu Penting Sebenarnya Ketimbang Eksekutif Kalau Menurut Saya Karena Di tangan Mereka Urusan Legislatif Atau Urusan Penyusunan Legislasi Penyusunan Undang-Undang Dan Budgeting Ditetapkan Hari ini Masyarakat Lupa Bahwa Legislatif Itu Hal Yang Penting Itu Saya Khawatir Karena Masyarakat Tadi Sudah Apatis Masyarakat Sudah Tidak Percaya Pangkal Dari Partisipasi Yang Anjlok Adalah Kekecewaan Publik Terhadap Wakil-wakilnya Yang mereka Pilih Saya kira Kalau mereka Tidak Dikecewakan Dan Mereka Dipuaskan Suara mereka Disampaikan Dan Dewan menjadi Artikulasi Suara rakyat Saya kira Partisipasi Tidak akan berkurang Kekecewaan Yang Terus Dialami Dari setiap Pemilu Ke pemilu Inilah yang Kemudian Harus Dijawab Orang-orang Aktifis Bahwa Mereka Ketika Sudah menjadi Anggota Dewan Tidak Berselingkuh Dengan Kekuasaan Dan Pengusaha Ini yang Kemudian Kerap kali Kenapa Tadi Sampaikan Oleh Pak Doktor Bahwa Awalnya Aktifis Kemudian Setelah Menjadi Anggota Dewan Seperti Macan Tidak Bertaring Saya khawatir Tapi Saya memiliki Harapan Kepada Teman-teman Saya Melihat Ada yang Aktif Di Pertani Aktif Di Pertanahan Aktif Di Nelayan Inilah Saya kira Modal Sosial Teman-teman Ini Sangat Besar Untuk Kemudian Mengetuk Masyarakat Menyadarkan Masyarakat Bahwa Memilih Legislatif Itu adalah Penting Memilih Pemilu Apa Menjadi Calon Wakil Rakyat Itu adalah Penting Nah Nanti Harus Dibuktikan Oleh Teman-teman Apakah Kritis Saat Menjadi Mahasiswa Itu Akan Berkorelasi Ketika Sudah Berkuasa Karena Tadi Teman-teman Secara Individual Memiliki Ideologi Masing-masing Tetapi Ketika Setelah Bergabung Dengan Partai Teman-teman Akan Dibekukan Oleh Ideologi Yang Ada Partai Tersebut Teman-teman Ada Petugas Partai Ketika Di Partai Mampukah Teman-teman Kemudian Tetap Bersuara Nyaring Meskipun Yang namanya Kritis Itu adalah Selalu Konter Hegemoni Ketika Partai Menghegemoni Melakukan Hal-hal Yang Kira-kira Merugikan Masyarakat Atau Berkolusi Dengan Kekuasaan Dan Penguasa Teman-teman Tetap Bisa Bersuara Kritis Itu menjadi Tantangan Buat Teman-teman Aktifis Kita Mungkin Koko Terima kasih